Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel Kokotekpa Majalengka Di video kali ini Saya akan mengulas Tentang pompa kembali Kebetulan disini saya memiliki Pompa yang udah lama Ya cuman Karena memang Untuk Penggunanya ini Memiliki LH yang Sangat besar dan Memiliki konsumsi Daya yang sangat tinggi Maka ini jarang saya gunakan Dan tadinya di Pompa ini saya gunakan Untuk meraning Empat kolam Yang dulunya tidak dibuat Cember itu saya gunakan Ini cuman karena Empat kolam itu dibuat Cember terpisah Makanya pompa ini Tidak saya gunakan kembali Dan pada Kesempatan kali ini saya akan Mencoba mengulas Pompa lama yang Sudah saya miliki Yaitu Lighttech HP 70.000 WA Itu memiliki output Atau Kemampuan Mentransfusikan Air Sebanyak 70.000 LH Ya Liter per jam Jadi Ini Sangat besar sekali Dan Untuk konsumsi dayanya Untuk konsumsi dayanya Itu 900 Watt Makanya Pompa ini tidak saya gunakan Cuman Cuman Pada kesempatan kali ini Saya akan coba Membuktikan Apakah pompa ini Benar-benar Mampu Mengkonsumsi daya Sebanyak 70.000 LH Emap Meng-outputkan air Sebanyak 70.000 LH Dan kebetulan Di belakang saya memiliki Kolam yang akan Saya gunakan Untuk Melakukan Uji Real Dari pompa ini Ya Panjangnya 7,5 Kemudian Lebarnya itu 5,5 Dan Ketalaman air Sekarang Adalah 2,2 Jadi Jika kita Literkan Itu sebanyak 90.750 LH Dan Waktu yang dibutuhkan Untuk Menghabiskan 90.000 LH Itu sekitar 1 jam 10 menit Ya Jadi Bagi teman-teman yang Kenyataan Nanti di lapangannya Pompai ini Menghabiskan Waktu 1 jam 90 menit Berarti Pompai ini Benar-benar Real 70.000 LH Oke Kita akan langsung Ke kolam saja Dan Untuk Pas Untuk Isi dari Box Ya Kebetulan Ini Box Sudah Tidak Ada Jadi Tidak Saya Unboxing Itu Dari Box Langsung Ya Cuman Kebetulan Pas waktu Pembelian Itu Sudah Sudah Seperti Ini Ya Jadi Ada Kenyanya Itu Kemudian Panjang Kabelnya Itu Sekitar 5 meter Dan Untuk Besar Kabelnya Juga Karena 900 Watt Ini Sangat Sangat Besar Ya Sangat Besar Sekali Untuk Untuk Kabelnya Kita Langsung Persiapkan Instalasinya Untuk Pompa Ini Supaya Bisa Kita Running Kita Langsung Ke Kolom Saja Cuman Sebelum Kita Lanjut Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Untuk Subscribe Terlebih Dahulu Serta Nyalakan Lonceng Dan Tulis Juga Pada Kolom Komentar Bagi Teman Teman Yang Ingin Request Content Serta Bagikan Video Ini Supaya Lebih Bermanfaat Kita Sedang Mempersiapkan Jadi Konsepnya Nanti Ini Kita Masukkan Kesini Kemudian Koba Kita Taruh Disitlah Sini Jadi Nanti Air Akan Masuk Melalui Overlapping Yang Sudah Kita Siapkan Di Kolom Sebelum Ya Nanti Selam Kita akan mulai menyambungkan kabel satu daya ke dalam listriknya ya Ini timer sudah saya siapkan ya Seperti yang sudah saya bilang bahwa 90.000 liter ini harus habis dalam waktu 1 jam 10 menit ya Oke Kita langsung mulai Sudah kita mulai ya Kita tunggu sampai dengan 1 jam 10 menit kondisi air sampai seperti apa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Udah 80 benar 25 Desana Jika kita hitung Volume air yang dikeluarkan Selama 1 jam 10 menit itu Sekitar 55.000 Ya 55.274 Berarti Dalam 1 jam 10 menit Itu tidak mencapai 70.000 Liter Ya dalam artian Pompa 70.000 LH ini Tidak akurat Ya atau kurang real Oke Itu yang bisa saya ulas di Pompa Light tech 70.000 Ya Dengan daya 900 Watt Output 70.000 LH Ternyata realisasi Tidak mencapai 70.000 Per jam Ya Akhir kata Terima kasih Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Khoi Loper Khoi Loper Terima kasih Terima kasih.